Shalom, saudara ku yang diperkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Yesus Ban Pia Inang, tertulis dalam Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dengan tema Peduli Kepada Sesama. Ketika ada seseorang bertanya, apa yang menjadi sebuah kekuatan di dalam sebuah gereja atau di dalam sebuah persekutua? Tidak, kejawaban yang pasti adalah sebuah kepedulian. Peduli itu adalah sesuatu yang diharapkan dan diharuskan untuk sebuah atau situasi perkumpulan, persekutuan terlebih di dalam sebuah rumah ibadah atau yang kita kenal dengan gereja. Ketika kepedulian itu tidak ada lagi satu dengan yang lain, maka dipastikan jemaat itu akan terpecah belas satu dengan yang lain. Bukankah keangkuhan, penonjolan diri, keegoisan, merasa diri lebih hebat, itu menjadi akar dari sebuah ketidakpedulian di tengah-tengah kehidupan kita. Maka luar biasa ketika Paulus menyapa jemaat Filipi atau Yunani yang kita kenal sekarang untuk tetap peduli satu dengan yang lain. Sebab itulah yang menjadi kekuatan kita untuk selalu bersekutu di dalam Tuhan, untuk saling mendukung dan saling meneguhkan satu dengan yang lain. Sebenarnya yang bisa kita petik dalam situasi itu tidak lain adalah ketika kita melihat, ketika kita memiliki atau mengenal pribadi dalam Kristus itu. Firman Tuhan mengatakan, pribadi dalam Kristus itu ada nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Dan maka ketika kita berada di dalam kelima hal itu, maka peduli itu menjadi kuat setiap kita. Dan Paulus lebih lagi mengatakan, bahwa sebenarnya mendasari sebuah kepedulian itu tidak lain adalah adanya pikiran dan perasaan Kristus. Ketika kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus, apa itu pikiran dan perasaan Kristus? Firman Tuhan menuliskan, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengesongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati, dikayu salib. Kesaudaraku, kita bisa mengembetik sebuah kesimpulan yang pasti bagaimana agar peduli itu bisa terjadi. Bagaimana agar kepedulian itu bisa terjadi di tengah-tengah kita. Firman Tuhan menuliskannya, peduli itu bisa terjadi bila kita sehatis pikir. yang kedua, bila kita menganggap orang lain bagian dari hidup kita dan juga lebih penting dari kehidupan kita. Yang ketiga, kepedulian itu bisa terjadi bila kita mampu mematikan keeguan kita, mampu mematikan keakuan kita, maka kita akan peduli dengan orang lain di dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir, Firman Tuhan mengatakan, peduli itu bisa terjadi kalau kita saling berlomba, merendahkan diri satu dengan yang lainnya. Tapi kalau kita mencoba untuk selalu pasang tarif, kita selalu mencoba harus dihargai, harus dihormati, bahkan kita membawa status kita di luar sana atau di dunia sekuler sana ke dalam sebuah persekutuan, terlebih persekutuan di dalam gereja, maka yang ada adalah kita yang pengen diperdulikan. Orang lain tidak perlu diperdulikan dan itu sangat menyala di dalam kehidupan kita. Maka Firman Tuhan ini meneguhkan setiap inang yang mendengarkan kebenaran Firman Tuhan pada saat ini, tetaplah menjadi pribadi yang peduli. Seratis pikirlah dan tidak hanya mencari kepentingan diri sendiri, tapi cobalah selalu menganggap bahwa orang lain menjadi bagian dari kehidupanmu dan orang lain butuh diperdulikan sama dengan dirimu. Dan yang terakhir, apa yang bisa kita lihat? Bahwa ketika kita memiliki perasaan, kita memiliki pikiran yang terdapat dalam Kristus Yesus, maka sempurnalah kepedulian itu terjadi dan nyata dalam kehidupan kita. maka peduli itu bukanlah sesuatu halusinasi, bukan sesuatu bersifat khayalan, tapi peduli itu adalah sebuah kenyataan yang pasti di dalam hidup kita. Selamat menjadi pribadi yang peduli. Amin. selamat menikmati. Selamat menikmati.